Ratusan pemohon paspor ditolak oleh Kemen Kumham Provinsi Banten melalui kantor imigrasi. Penolakan pemohon paspor bertujuan untuk mengantisipasi praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang saat ini sedang marak terjadi. Ratusan pemohon paspor ditolak oleh kantor imigrasi Kota Serang dan Kota Cilegon Provinsi Banten. Hal ini terungkap saat Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemen Kumham Banten berkunjung ke kantor imigrasi dalam acara prestor. Kantor imigrasi Kota Cilegon menolak 150 pemohon paspor, sementara kantor imigrasi Kota Serang menolak 8 pemohon paspor. Penolakan dilakukan lantaran para pemohon paspor terindikasi akan menjadi pekerja migran Indonesia ilegal. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemen Kumham Banten, Uji Sutojo, mengatakan petugas kini lebih berhati-hati dalam mengeluarkan paspor menyusul tingginya kasus TPPO. Pihaknya segera mengagendakan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang supaya tak ada lagi warga yang menjadi korban TPPO. Segera saya akan mengagendakan sosialisasi pencegahan TPPO, kita mulai dari Lebak. Kita mulai dari Lebak, di bulan Juli saya akan muter di Lebak ke masyarakat, jangan sampai ada lagi korban-korban. Kepala Kantor Bilayah Imigrasi Kota Cilegon, M. Deni Firman Syah menyampaikan kurun waktu Januari hingga Juni 2023 terdapat 150 pemohon paspor yang ditolak karena terindikasi menjadi korban TPPO. Hal ini diberkuat saat pemohon menjalani proses wawancara. Banyak permohonan itu ketika dilakukan interview, ternyata yang bersangkutan tidak sanggup memberikan jawaban yang... Pastinya ketika kita mau berangkat kan kita tahu tuh, kita tahu tujuan kita kemana, kemudian apakah ada return tiketnya. Nah ketika kita tanyakan, mereka kebanyakan tidak mampu menjawab itu. Sehingga kembali lagi saya bilang ini hanya dugaan. Ratusan pemohon paspor yang ditolak berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Diketahui negara tujuan TPPO adalah Vietnam, Kamboja, Arab Saudi, dan Malaysia.